Mau ke Delion, kali ini kita main lagi game Blitz itu baru ya Dan gue gacha 10 kali tadi iseng malah dapet UR guys Gila, kalian bisa dapet UR dari gacha biasa Jadi kalian gosok takut ya, ini game ramah V2P banget Ini UR kedua gue guys, dan gue baru top up 16.000 ya Gue baru top up 16.000, tapi gue udah punya UR 2 biji Ini Ulquira gue dapet, kaget banget gue Kalian bisa lihat disini ya Kalian bisa lihat disini di karakter Tuh, gue udah ada UR 1 dan UR 1 lagi adalah UR lagi SSR Plus ya, SSR Plus Disini kita dapet UR Si, siapa namanya, inilah, Cranji Tenjiro, DPC 0 guys ya Ini kita dapet dari gacha biasa kayak tadi guys Kita gacha biasa kayak tadi, kita dapet UR Gampang banget dapet UR ya Dan kita dapet SSR Plus Core Ulquira Ulquira yang mode keduanya Ini Corp SSR Plus Dan kalian bisa dapet Dupenya dari sini, even ini ya Even ini kalian bisa dapet Dupenya juga Jadi, gue happy banget sih Dapet Ulquira, dapet juga Aizen Awal Aizen dari top up ya Dapet si Cranji Tenjiro ini UR Gila nih, OP banget Kita bakal reset dulu satu Kita reset satu Untuk Ulquira ya Biar Ulquira kita ini bisa lebih ini guys Lebih berguna gitu Nah ini gue bakal reset Ini aja deh Gue reset si Siapa namanya Reset si Tesai Subakasi Ini kan healer guys Gue udah ada healer satu Yang divisi 0 itu kan healer Jadi yang Apa Healer gak usah banyak-banyak lagi Karena kita udah punya healer Oke Terus kita naikin Kita naikin sampai ranking 80 Sampai level 80 lah ya Minimal guys Oke Lagi Dan ini 80 nih guys Mantap Butuh seribu lagi Untuk bikin dia Lebih kuat ya Oke disini kita ke karakter Terus line up Kita ganti Ulquira Sama ini Begila Terus juga Ini grafisnya keren banget ya Sayap-sayap gitu ya guys ya Tunggu tuh Belum-belum terganti Belum terganti Ganti Set Save Begila Dapet Ulquira SSR Plus Dan juga UR 1 ya UR ini UR yang paling imba sih Salah satunya Ini kita bahas guys Kenapa bisa imba Imba banget Itu bisa dibilang tirgat ya Kalian wajib punya UR itu guys Pasti semua line up pake dia Gua yakin ya Semua line up pasti pake dia guys Apakah seimba itu Seimba itu Oke disini Top up nya Yang time limited ya Bisa dapet yang all Ini 4 dolar Terus juga bisa Yang awakening ini Pilih 8 dolar Ini 4 dolar Pilih juga ya Terus quick development Supaya cepet sih Ya Bebas Kalian mau yang mana Kalo gua sih lebih pilih yang ini ya Prefer ya Kalo mau top up guys Gua mau ngambil dia Untuk tumbalnya Si Ini Tumbalnya si Unohana ya Untuk tumbal yang UR nanti guys Terus awakening Kita juga bakal ambil Salah satu dari sini Paling ambil ini guys Untuk tumbal Naikin Si Aizen Oke Terus di Soring Kita liat Ini bisa per case Cuma 100 dolar Kita beli aja Oh ini bisa beli lagi 300 Dapet 30 Ya Gak penting guys Biarin aja Terus disini Kita bisa crusade Bodohkan nih PvP nya ya Di PvP Kita menang terus Gimana gak menang terus guys Kita pake healer-healer GG Disini kita pake dulu Kita save Terus Kita liat dulu lah Match kita guys Lawan orang ini 2 kali Berarti dia CP nya lebih daripada gue Tapi kalah guys Kita liat dulu Kenapa dia ngotot ya Nih Set Oh dia ada Di PC Zero juga satu Yang buffer ya Cuman gue bawa 2 healer guys Pake Green Joe Sama pake si ini ya Yang tadi healer yang gue reset guys ya Jadi HP nya itu Susah Habis Kayaknya diserang Nanti gue jelasin Kenapa imba banget Si healer UR ini guys Oke Ini ngebuff lagi Dia buffer guys ya Kalo gue healer Satu lagi Bang Lebih bagus buffer Atau lebih bagus healer Dua-duanya bagus guys Tergantung tim yang kalian pake Sakana deh Oke Wow Angin puyuh Oke Dia tanker sejati ya Nga heal Dia Aizen dapet heal Nenang stun kah Tidak Ini buku tuh Nyerang true damage Persengah heal guys Nah Jadi Aman ya Meta 2 healer Pake itemnya juga item heal guys Nah Salahnya dia Dia gak ada healer ya Tim Tanpa healer itu Susah menang Kuncinya Kalo kalian mau bikin tim Usahakan tim kalian itu Ada healernya ya Kalo gak ada healernya Susah menang guys Karena disini game itu Mainnya main lama Gak main sebentar PvP nya tuh lama banget ya Sampai turn 20 Dan lama banget Tuh Mati Tanknya percuma Tank tebal-tebal Tapi gak ada healer Percuma Utamakan healer Di tim ini Apa bang yang pertama kalian cari Yang kalian cari healer Kalo Aizen ya Kalian berkorban aja 16.000 DPS cukup Aizen dulu ya Untuk saat ini ya Cukup Yang penting healernya sih Karena di Fitur-fitur lain juga Dibutuhkan healer Healer dulu yang utama Oke Nah boom Ngebuff Boom Sakit banget kan Sero dari Grimjo Nanti kita juga bakal jelasin Grimjo ya Grimjo tuh lemon duck guys Dan dia sakit banget Liat ya Menang Kita bahas dulu UR ini Sehebat apa ya Disini kalian bisa liat Nah Si Kringy Tenjiro ini Dia itu bisa nge-heal 68% dari attack kayak dia guys Attack kayak dia itu gede Serang biasanya itu sakit Terus dia bisa nge-heal Nah Abis itu Untuk 2 round Spring soft mark Damage reduction Dan juga punya Damage reduction Jadi Tim kalian Satu tim tuh bakal tebel banget Karena punya damage reduction 10% Dan juga Healing effectnya Bakal naik 20% Terus Damage reduction Healed unit Carrying the switch state Will be increased Jadi Selain nge-heal Bikin satu tim jadi tebel guys Terus yang kedua ini HPnya per 10% Attack per 10% Lalu disini Kalau ada temen yang mati Dia bakal dihidupin lagi guys Gila ya Setiap 3 round Jadi kalau misalnya 20 round Itu bisa ngehidupin Sekitar 6 kali 6 kali kalau ada yang mati Dia bakal hidupin terus Makanya dia antara Toro depan Toro belakang ya Kalau di awal-awal gini sih Gue taro depan Karena Serangannya masih pada belum sakit Tapi nanti ke belakang Gue bakal taro di belakang UR susah bang Naikin bintangnya Bener Tapi kalau kalian dapetnya dia Dapetnya si Kringy Itu kepake terus Walaupun cuma bintang 5 Karena dia bisa Ngidupin temen Itu yang paling penting guys Terus selanjutnya adalah During normal attack Restore HP Equal to 30% attack Live unit With the lowest HP Jadi bisa nge-heal Kalau mau DPS kalian Jangan UR DPS kalian Adalah SSR Plus Core Tapi kalau misalnya UR Itu Bagusnya si healer Karena untuk dinaikin Susah Apalagi untuk V2P ya Terus Disini Kita bakal coba Di story guys Disini ada ranking Nah ranking kita Masih belum Tinggi Masih rendah Ranking kita Disini Shulking Palace Juga Udah pada 183 Jauh banget Gue belum nyampe sana Masih 80an lah ya Gold juga Gue belum gabung guys Nanti kita cari lah Gold yang mau nerima Gue lah ya Masa gak ada sih Oke kita Bakal lawan si Rikwi Tapi posisinya Yang bakal kita ganti sih Kita ganti Aduh Salah Belumnya di posisi Healer Jangan disitu sih Mendingan dia di belakang ya Saat ini kayaknya Harus di belakang guys Nah akhirnya kita Gak kena stun Tadi kita Apes banget Baru mulai Kena stun 3 ya Aduh Kena stun lagi Oke Nge-heal Ke diri sendiri Nice Kena stun dia Nice Kena shield Gak bisa gerak Gak bisa gerak Kalian Trot 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 Nice Efek kontrol kayak Stun sama shield juga Penting banget guys Ini menang ya Ini sih menang sih Gak gerak ini Kena shield soalnya 3 biji Set Nge-heal HP gue masih penuh DPS nya gak ada yang bisa gerak guys Terutama range nya gak bisa gerak Range bagus guys ya Untuk di awal-awal Dan kalian bisa dapet range Gratis di day 2 Trot Oke Oke Hajar lagi Nge-heal lagi Oke Nice Oke Set Crit Ini dia serangan random Dari Elchiora Nanti gue naikin bintangnya Biar lebih sakit guys Biar bisa kill Kill semua lah ya Secara cepet Oke Waduh Ini kenapa ini muter-muter guys Zero Nice Black coffin Bam Kena shield 2 Aduh Ini kenapa sih Sinyalnya atau apa Set 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 Buffering guys Oke Crit Nice Nge-heal Nah akhirnya kembali Tidak buffering lagi Kena shield lagi 2 Ini bagus banget ya Shield ini ya Shield ini bagus banget guys Efek pasifnya ya Jadi gak bisa gerak Shield Stone itu penting banget Untuk line up kalian Supaya bisa lebih kuat Set Kena Dapet heal Oke Aizen dapet Nah stone Nge-heal Semua Nice Third Zero Nice Sat Sete Uh gila ya Range Penuh lagi gak slap steelnya Membukan kaleng-kaleng sih Zero Nice Black coffin Hmm Creep Dia ultinya tuh Ini ya Apa namanya AOE Heal AOE tuh Kurang bermanfaat juga sih Menurut gue ya Oke Kalau Ulti tuh Bagusnya heal single target guys Kalau Kayak yang UGR ini Bagus nih Skill Biasanya itu Nge-heal AOE Skill utamanya itu Nge-heal single target Dan setengah darah ya Sekali nge-heal ya Kalau dari 0 Banget Oke Nah Heal lagi Satu tim Zero Gila nih Grimjo emang mantep sih Sebagai DPS ya Sakit banget Nice Mati Oh belum mati Ini dia Heal diri sendiri Langsung penuh Mati kan dibunuh Grimjo Black coffin Creep Oh gak creep Wow Langsung setengah darah Sekali cabuk loh dia tuh Sekali ulti ya Oke Kajet sini Creep dan ke-seal Itu ya Hisagi bagus banget guys Nge-seal mulu ya Oke Set Nge-heal Nice Mati Dibunuh Kiora MVP nya Aizen Mantep ya Jadi UR tadi penting banget Kalian coba aja Jangan lupa dan subscribe Jokomen Dan game ini Ramah V2P Bye-bye 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 Bye-bye